Penanahan dan progres penanahan pohon jalur hijau di Jalan Jalan Bapak. Di bulan Februari dan saat ini terakhir Pak, sudah dilakukan peneman. Tanya juga yang sudah ditanam seperti yang dilaksanakan pada kesempatan baik ini bisa tumbuh dengan baik. Pohon ini kan cukup 4, Pak. Dibagi 2. Sibuk. Lihat depan Pak PJ. Lihat depan Pak PJ. Oke. Lihat depan Pak PJ. Lihat depan Pak PJ. Lihat depan. Lihat depan Pak PJ. Lihat depan. Lihat depan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita menanam kurang lebih 1.050 dan yang sudah tertanam 872 dan hari ini ditanam 100 sekian. Dan terus berlanjut sepanjang berlanjut sampai 6 kilo. Ini mirip yang seperti di beca kayu. Di beca kayu itu 5,5 kilo. Jadi saya minta Pak Wali melalui Sudin SDA dan Sudin Pertamanan, lokasi-lokasi di sepanjang Bataran Kali, waduk yang bisa ditanam, dihijaukan terus kita lakukan terus-menerus. Dan tentunya Sudin Taman, suku dinas Taman matanya harus sama. Matanya harus sama Pak. Keliling dilihat yang perlu ditoping, ditambahkan, itu ditambahkan. Perlu ada penanaman pohon untuk menambah lokasi-lokasi tertentu. Ataupun yang belum ada pohonnya, tolong ditanam. Hari ini saya bersama Pak Kapores, Pak Dhani, Pak Kegari, Pak Kiyayu, Pak Wali Kota menanam pohon tule dan pohon kayu putih. Pohon izin, Pak.